Intro Bombo Namun kemarin bisa kita tangkap couriernya di nama SKM itu di tanggal 27 Juni kemarin Ini atas kerjasama dengan beberapa Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media hari ini kita meraksanakan bilis berkait dengan pemungkapan jaringan narkoba internasional dimana ini pengembangan dari tanggal 27 Juni yang kemarin kita tangkap courier narkoba dari Malaysia membawa sabu 2 kilogram dan narkotika berumah satu jenis baru piperezin sebanyak 49 butir dari pengembangan tanggal 27 bulan 6 kemarin ini kita bisa dapatkan satu tersangka lagi inisial G yang bisa ditangkap atas kerjasama dengan depol air polda mtd dengan polres dombu kemudian tanggal 18 Juli dari tangkap dan kita kembangkan hari ini kita kemarin dari selasa tanggal 27 Juli 2021 sudah berada di makhluk respitan gunung dilakukan periksaan lebih lanjut ini kita lakukan kontrol derberi dari mulai kemarin pada saat proses penangkapan inisial SKM yang membawa sabu dan peperizin sabu 2 kilo kemudian kita koordinasi dengan kita kembangkan koordinasi dengan pola NTT sehingga ini kita didapatkan persahatan yang atas inisial G dengan kita berhasil kerjasama dengan pola NTP dalam bayi detok air NTP dan kores dombo sehingga tanggal 27 ini kita bisa lakukan proses penyelidikan lebih lanjut keterangan tersangka yang kita dapatkan terbaru ini bahwa yang bersangkutan pesan dari Malaysia sebanyak 2 kg sabu dan apetika jenis baru perizin ini untuk dibawa dan diedarkan di hombok namun kemarin bisa kita tangkap kuirnya nama SKM di tanggal 27 Juni kemarin ini atas kerjasama dengan beberapa warga juga kita ucap terima kasih atas bantuan dari warga dan informasi yang masuk kita harapkan tidak akan terjadi lagi di wilayah kita kita berantas narkotika ini sampai ke akar-akarnya makanya kita sampai dengan lombok pun kita kejar ke sana serasa terima kasih nah ini adalah BB BB yang kemarin ini BB sudah kita lab hasilnya positif sabu ya seberat 2 kg kemudian yang satu ini adalah hasilnya hasilnya sabu ini yang kemudian yang paper resin ini ada di kampung di sini paper resin maupun hasil sabunya ini nanti akan di cek di pengadilan ini berjelak dan di papil dia berarti nyatakan positif oke berapa di zoom dengan rekan-rekan dia terima kasih ada pun pasal yang kita terapkan dalam penerapan tersangka atas inisial G ini yaitu pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 dan pasal 113 ayat 2 di mana ancaman hukumannya pidana mati atau penyelama 20 tahun penjara denda maksimum seperti yang dimaksud ayat 1 ditambah dengan sepertiga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa kali berapa kali berapa kali udah kenal lama dengan yang disana baru baru bisa kalau rencananya kamu jual disana enggak di batang ada yang ambil saya dibawa ke RTP saya disuruh dari orang yang saya sambung di batang saya sambungkan dengan si krempeng alias krempeng itu di mana di malas siapa Malaysia berarti barang dari sana ini dari Malaysia sebelumnya kan dia ada di batang setelah saya telepon dari si Harman ini dia mau makanya sampai dia disana yang hubungan saya saya udah sampai terus saya kasih nomornya si Harman dia saling berhubung kalau 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 dibawa barang di SKR ini kesana ke kombo saya berhubungan bahwa si krempeng ini dia yang sanggup keluar ke batang Pak sama ini saya enggak tahu mengenal krempeng itu yang mana yang masuk Malaysia yang itu itu sesuai itu iya pak dan ulangi ya dan ulangi dan ulangi yang jujur yang keterangan tapi kalau yang berblit tapi kalau yang berblit yang susah lakukan sendiri tapi ini si apa namanya jujur operatif jadi mudah-mudahan nanti akan diperingat kita juga akan menampaikan yang bersama orang operatif kami, tapi kalau saat ini kan susah nanti kami gak akan lancur lagi jadi keterangannya juga terima kasih 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 untuk DPO yang bisa bisa tangkap ya atas inisial SH alias G ya les gondong ini ditangkap bersama-sama tim Polda NTP berikut dengan personelnya yaitu di Polair dan Poles Dombu ini PKP nya penangkapan berada di Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat di saat situ bersama-sama dibantu dengan warga dilakukan penangkapan dan mengucapkan terima kasih atas bersama semuanya ini kita berantas sampai Sarkoba jangan sampai ada di muka bumi Indonesia ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih